Jika ada orang yang berzina dan berzina-berzina dengan segala kehidnaan, katailah kalau dia benar-benar tobat kembali kepada Allah, agar diterima tobatnya oleh Allah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tobat yang sesungguhnya mungkin dia adalah seorang pelacur. Makanya dari itu, jangan sekali-kali anda merendahkan orang lain, bisa saja dibalik orang itu menjadi orang mulia, lalu anda dihidnahkan. Dia berzina mungkin, berzina dan berzina. Pelagukan kehinaan, Alhamdulillah. Akan tak pilih, itu masa lalu mereka. Bisa saja setelah itu tobat, menangis, menyesali dosa. Setelah itu bisa menjadi seorang sore, bahkan bisa menjadi wali kutub-kutub. Karena pembatasnya adalah tobat itu sendiri. Tobat itu menyesal, benci dengan kejadian yang lalu, yang betul-betul. Benci, menyesal dan menyesal. Kalau ingat, menangis dan menangis.